selamat sore ini menjelang malam kita langsung ketemu dengan Mas Ayy cek ayam cemani nya banyak Mas Ayy lumayan nah kawan-kawan yang minat ayam cemani nanti bisa menghubungi di Mela cemani ini peternak kandangnya istimewa ini wah nih mencorong kita lihat sekilas aja kawan-kawan ya kapan-kapan nanti kalau kita pas siang lah sambil review Mas kandang seperti ini ayam nggak kedinginan Mas lumayan hangat ya menyimpan hangat itu seng sama galvalum Mas kalau di sini ayam hutan masih ada Kak Mas itu kalau itu suara burung liat Oh itu burung apa ya tuh kawan-kawan kedaseh atau bodaseh suara burung kedaseh itu Oh suara bajing Oh sekarang ada penambahan ini masa ya Wah ini ayam-ayam Pak Koi Pak Koi super ada di sini ini suasana menjelang mahrif ini di tempat Mas Ayy Pak Koi masih produk Thomas Pak Koi pakai yang dulu itu ya Oh ya kita lihat Pak Koi ternak Pak Koi Oh ini ini sama sama Pama juga ya Mas Oh ya Pak kalau ini Pak Koi hitam ya hitam Pak Koi yang dua ini Pama Mas ya ini anak-an itu itu tuh nih Pak Koi nya ini nah ini apa Pama nya ini Pama nya bintang timur anak bintang timur kan masih masih anak bintang timur ini kandangnya sangat istimewa kawan-kawan nih cakep Oh berarti ini yang sepasang Pak Koi yang Witten merah sama ini Mas ya Wah ini cakep ini pakonya itu cumaninya cumaninya ada berapa paket Mas Ayy ada lima paket cuman nih nanti yang minat ayam Pak Koi cuman ini bisa langsung kontak Mas Ayy bisa langsung kontak Mas Ayu kanannya rapi banget ini untuk penetasannya Pak Koi bagus bagus ya manual ya manual manual tuh ayamnya besar banget nih Pak Koi istimewa ini Pak Koi nya cakep kapan-kapan kalau pas siang kita review lagi kawan-kawan pokoknya kita beternak dari desa untuk kemandiran ekonomi diri kita dan keluarga kita sip mubi-kapan Koi Isi mubi-kapan kandang-kandang puking paketan paketan puking puking selamat menikmati